Musik Sukasita, kami rasakan karena tidak terasa sudah 5 tahun. Kami sudah memimpin Partai Kolkar, Sukaduka kami rasakan bersama seluruh keluarga besar Partai Golongan Karja, Kabupaten Mimika, dan saatnya tiba untuk memikirkan kepimpinan Partai Kolkar 5 tahun ke depan, agar tetap eksis dan disintai oleh masyarakat Mimika. Hal ini juga tidak terlepas dari kebutuhan organisasi tuntutan zaman. Dalam rangka mempersiapkan kader-kader plenial, dan sekaligus mempersiapkan calon pimpinan daerah di masa yang akan datang. Karena Partai Kolkar adalah partai kader, oleh karena itu musdah harus dilakukan, dan saya atas nama Partai Kolkar DPD Provinsi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ketua DPD Partai Kolkar Kabupaten Mimika, yang dalam pemilu legislatif 2019 telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, yaitu memberikan 7 kursi untuk DPRD Kabupaten Mimika, 1 kursi untuk Provinsi Papua, dan 1 kursi untuk DPR RI. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Ketua Kolkar. Oleh karena itu, dalam berbagai kebijakan organisasi, pergantian pelaksanaan tugas ketua untuk semua kabupaten, Mimika ini kita tidak berlakukan karena ada diskresi khusus, karena dianggap berprestasi ya. Pertimbangan UI Bawa dan pertimbangan jabatan itu, walaupun masa jabatannya sudah habis, tidak perlu ada PLT-PLT. Kita berikan beliau sampai kepada musdah, yaudah kita pilih kembali lagi, kalau beliau berkenan untuk dipilih lagi sebagai ketua-ketua DPRD Partai Kolkar, yaudah kita seakan aja. Amin? Ya, begitu ya Pak Ketua. Jadi ini satu apresiasi ya, apresiasi.